selamat menikmati berkah buat sesama dan berkah buat diri sendiri dan keluarga ya sob kembangan hobi menjadi berkah tidak ada salanya tidak ada tapi, tidak ada nanti dimulai dari sekarang, dimulai dari hobi kita lanjut ya sob nih, nenek-nenek umur 74 tahun ya sob, ini iyangnya ibu saya ya sob satu-satunya ini udah gak ada keluar lagi ya sob tahun 2022, 2023 dan seterusnya udah gak keluar lagi nih unik dan antik sob, hobinya tiap hari begini tancap-tancap beres-beres tancapkan kalau disana ada jutawan lansia dari libu, ini jutawan lansia dari siri hijau ya sob selalu terjual habis stok berapapun terjual habis ya sob, sampai pegel tuh tuh seperti itu ya sob ikuti terus video menarik kali ini semoga memberikan motivasi dan inspirasi bagi sobat sekalian di luar sana nah, seperti ini ya sob ini bermanfaat, ini herbal ya ini ini herbal herbal seperti ini ya sob, kita jual daunnya baik kondisi kering, basah, maupun bibit seperti itu ya sob bikin tanah bikin tanah tanahnya juga tanah biasa ya sob, tanah biasa tanah gembur kadang dicampur-campur tanah bekas tuh liatin tuh canggih ya sob tanah bekas dicampur pupuk organik buatan sendiri nah ini, ini polybag yang kemarin unboxing ya sob tumbas teng shopee terima kasih ya sob yang sudah selalu support selalu support saya di dalam segala kegiatan saya untuk support di equipment youtube equipment dan gardening equipment si sob kerjaan gampang kerja kata iangnya kerjaan gampang menghasilkan kalau ada jutawan nansia libu ini jutawan nansia sirih tuh, sederhana tapi menghasilkan nah sob dikasih lidi tuh, dikasih lidi itu lidinya ya sob tan lidi ya jadi itu udah turus ya turus penyanggah turus penyanggah dari bambu ya matin sendiri juga nih belinya kondisinya satu bambu panjang kita gergaji sendiri kadang-kadang si abang-abang yang si mas-masnya yang tukang jualnya juga sampai ketawa dia geli nenek-nenek sama emak-emak gergaji sendiri ya sob canggih ini pekerjaan seorang pria saja kadang-kadang males ya sob ngerjain beginian nah, kita emak-emak rumahan peralatan seadanya semuanya buat sendiri tuh terus menyangka ya sob ini buat sendiri tuh, kasih batu tuh, kasih batu ini batunya jauh nih sob dapetnya di Gunung Kidul eh kok Gunung Kidul apa itu namanya piungan di Prambanan di Candi Prambanan di Jogja dapetnya jauh kalau gak ada yang jauh ya boleh ngembati kebun juga banyak ya sob adanya dari Jogja ya sikat lah dari Jogja kita pakai kebun sampai habis dititili batunya kadang-kadang saya ngambilin batu di pinggir-pinggir jalan tukutin ambilin ya sob demi eh kamu jangan naik disitu ini lihat nih ini sesang penjaga nih dengan dengan gagah perkasannya dia nungguin disini tuh, lihatin tuh tapi ini bahaya ya sob jadi kita turun nanti kalau gak dia suka ceker-ceker ini sesang jutawan sebetulnya pensiunan ya sob pensiunan kehakiman jadi tuh menghabiskan waktu malah jadi jutawan lagi jadi kanan-kiri depan belakang ya sob penghasilannya lumayan kan dari sekedar hobi sob ya pula ada gaji pensiun gak jualan ya pula ada gaji juga sob tapi hobi tetap jalan terus maka bagi nenek-nenek di luar sana mbak-mbak mas-mas pelajar mahasiswa masih sekolah kembangkan hobi anda ya sob ketika kita bisa menghasilkan dari rumah kenapa enggak ya sih lahannya cuma segini sob nih cuma segini lahannya berapa ini paling 2 meter kali tuh 2 meter kali eh 2 meter kali 6 meter cuma tuh makannya cuma 2 meter kali 6 meter tapi hasilnya jutaan ya sob bahkan sekarang kalau enggak salah terakhir saya lihat sudah puluhan juta nanti kapan-kapan saya liput ya sob kalau enggak percaya ya hanya sekedar memberikan motivasi dan inspirasi saja ya sob bukan pamer tapi ya sedikit juga enggak apa-apa pamer-pamer ini anjang-anjang rencana buat anggur ya rencana buat anggur aduh duduk ini siapa sih yang gigitin kaki ih jadi next kita akan ada pembibitan anggur disini panen anggur ya sob ini sudah di anjang-anjang anjang-anjang ala nenek-nenek sama emak-emak ya jadi anjang-anjangnya kayak gini ya sob yang penting bisa dicantelin aja tuh tanemnya digitu aduh duduk ini 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 lihat ini orang lagi syuting-syuting dia sibuk gigitin kaki tuh lihatin tuh gimana ini coba enak aduh ya Allah ya Allah nah seperti itu saja ya sob liputan kali ini beberes kebun berikut panen panen-panen ini kegiatan kami sehari-hari ya sob pagi-pagi sebelum panas panen-panen dulu panen masuk panen ya masuk kadang-kadang sampai kerjaannya juga dibawa masuk ke dalam sob daripada saking kerajinan kerajinan ngerjain dibawa masuk ke dalam nanti kawan-kawan saya liput ya sob supaya menjadi inspirasi motivasi habiskan waktu anda dengan sesuatu hal yang positif ya yang positif stay positif dan you will be get hurt oke sob canggih ya sob sudah ahli sudah S2 dalam bidang tancap-menancap dan ikat alah ya Allah si hunter ini senangannya nyeket nyakot ini nih 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 orang udah pake kos kaki juga digigitin sama dia ya Allah ya Allah jangan digigit nih nih dia juga mau diliput tuh liatin makin dia ini kita mundur makin dia seru lagi tuh seperti kayak gitu tuh itu penjaga penunggu penghalau ular penghalau ular kenapa kita memelihara bukan memelihara ini kucing liar tapi kita biarkan ada disini supaya kebunnya anti ular sudah berapa bulan ini tidak ada ular ya sob hanya karena nih si penunggu nih si penunggu yang usil dia kalau ngeliat yang ber berapa namanya bergerak-bergerak gergetan dia termasuk jempol kaki bergerak ya dicokot tadinya saya bencana live streaming pagi ini ya tapi kok lagi repot jadi gak live streaming ini aja di live eh di diliput ya sob tuh kita selesai coba lihat nah seperti ini ya sob nah seperti ini ya tuh dari yang tadinya seperti ini seperti ini tuh seperti ini kemudian dijadikan seperti ini maka dia menjadi siap jual siap jual siap jual daun batang dan bibit 3 in 1 ya sob harga menyesuaikan harga menyesuaikan dengan kondisi besar kecilnya banyaknya daun ya sob jadi hitungannya per daun sob ngeri kan ya sob waduh kalau libu per daunnya gede-gede seperti ini kalau ini daun sopil-upil aja siap jual oke sudah selesai seperti itu ya sob oke dada iang sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya ya sob semoga memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua jangan lupa selalu berdoa berbuat baik di setiap kesempatan dan stay positif bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video menarik berikutnya dadah selamat menikmati